Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Kijodrono Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ini Kijodrono baru perjalanan menuju ke nawangan Baru saja tadi melalui tuku batas kota keluar dari kota Pacitan Ini dari desa mana sini nih? Mantan ya Semanten, tadi yang sana yang sebelum ini adalah Nanggungan Nanggungan, Widoro, terus Semanten Nah ini Semanten Ya ini pertigaan Semanten Juga tempat untuk ngetempis Yang arah ke Ponorogo Oke lanjut Ini nanti perjalanan dari sini Sampai di Arjo Sari Kurang lebih Berapa ini? Kalau dari sini ya mungkin sekitar 5 kilo ya 4 sampai 5 kilo Nah ini menuju Kawasan Kecamatan Arjo Sari Tepatnya nanti kita akan Melalui pasar Arjo Sari Jalannya Lumayan bagus ya Nih Di pagi hari Cukup berkelok-kelok Cuman ya ini masih mending Nanti kalau sudah naik-naik ke puncak gunung Arah ke nawangan ya itu sudah semakin berliku-liku Ya memang Medan Pak Citan Sebagian besar Terdiri dari Pegunungan Tapi Meskipun demikian Pak Citan ini Nyaman Untuk bertempat tinggal Karena ya Mungkin tidak banyak tuntutan ya Kalau di Pak Citan Tidak seperti Kalau hidup di kota-kota besar Oke Lanjut Sampai kita Tunggu nanti Sampai di Pasar Arjo Sari Ini Sebentar lagi kita akan Memasuki kawasan Yang namanya Belunding Kok dinamakan Belunding Saya juga tidak tahu Ya jadi kawasan ini namanya Belunding Oke Ini Kita sudah masuk di Perbatasan desa Masuk desa Mana ini Bolo Singo Iya Bolo Singo Ini sampingnya Esdim Bolo Singo Ini tadi Oke Ya ini Namanya Kawasan desa Bolo Singo Kok dinamakan Bolo Singo Nah mungkin Dulu Mungkin ya ini Hanya perkiraan saya Aja Karena disini Banyak Singonya Kemudian orang-orang Sini akhirnya Bersahabat Dengan Singo-Singo Yang ada Singa Akhirnya Tempat ini Dinamakan Bolo Singo Kira-kira Lu ya Oke Kita lanjut Perjalanan Baik Kita lanjut Pemandangannya Sana bagus ya Tuh Ya yang Di sebelah Sana Ada Sebelah sana Ya itu Ada Sungai Green dulu Sebenarnya Gak tampak Yang di sebelah Sana itu Ada desa Namanya Tambarjo Nah ini Jembatan Ini adalah Jembatan Tambarjo Nah Ada disini Juga Masuk Kawasan Tambarjo Nah itu Jembatan Tambarjo Oke Disini Mungkin juga Wilayah Tambarjo Tapi yang Di sebelah Baratnya Sungai Green dulu Nah itu Sungai Green dulu Tuh Jadi Perjalanan Dari Kota Pacitan Menuju ke Arjo Sari Ini Memang Di tepian Sungai Green dulu Pemeriksa ya Yang nanti Mungkin Suatu saat Ke Pacitan Kalau dari Arah Ponorogo Akan melalui Jalur ini Ya Tapi kalau Yang dari Solo Tidak Jadi ini Termasuk Jalur Pacitan Ponorogo Nah Kalau disini Ini sudah Masuk Kawasan Desa Gunung Sari Ya Eh Dusun Betul Desa Gunung Sari Dusun Gerunggung Ini Daerah Sini Dusun Gerunggung Desa Gunung Sari Setelah Tambarjo Ini adalah Desa Gunung Sari Jadi Melalui Busa Mulai Berapa Desa Ini tadi Mulai Panjitan Tanjung Tanjung Sari Kemudian Nanggungan Widoro Semanten Bolosingo Kemudian Tambarjo Nah ini Gunung Sari Wahyan Banyak Ada Oke Bus Pemirsa Ini Kita Sudah Akan Memasuki Kawasan Arjo Sari Dan Ini Nanti Akan Melewati Jembatan Ini Jembatan Arjo Sari Dan Di depan Itu Nanti Kalau Ada Pertigaan Kalau Lurus Itu Menuju Kawasan Pondok Atar Masi Atau Pondok Termas Kemudian Juga Desa Melati Kalau Terus Kesana Kita Ini Ambil Kanan Ambil Kanan Karena Kita Akan Menuju Ke Nawangan Melalui Pasar Arjo Sari Nah Itu Dia Selamat Datang Di Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan Jawa Timur Oke Nah Kita Kesini Arah Bilok Kanan Dan Di depan Itu Pasar Arjo Sari Nah Ini Pasar Arjo Sari Tapi Nampaknya Ini Tidak Pasaran Kayaknya Biasanya Kalau Pasar Pasaran Tidak Tau Pasar Pasar Apa Sini Karena Di Pacitan Itu Ada Pasar Wagi Pasar Kliwon Pasar Legi Kalau Pas Hari-hari Itu Pas Merumpakan Hari Pasarannya Daerah Sini Akan Sangat Rame Nah Ini Kita Ambil Kiri Arah Jati Malang Pemirsa Arah Jati Malang Arah Wisata Mbanyu Anget Nah Ini Jalunya Sini Nah Depan Kiri Depan Kiri Ini Ada Pondok Pemirsa Namanya Pondok Al Pem Apa ya Alfa Tah Kikil Nah Ini Ada Staifannya Juga Ada SMK Ada MTS SMA Di Kawasan Sini Dengan Dulu Dipimpin Oleh Almarhum Bah Yai Burhan Dan Sekarang Dilanjutkan Oleh Putranya Nah Pemirsa Itu Bisa Dilihat Karut Terus Ke Pemandian Air Hangat Kita Ambil Kanan Karena Menuju Ke Kecamatan Nawangan Jadi Tujuan Akhir Perjalanan Ini Nanti Adalah Di Kecamatan Nawangan Tepatnya Saya Akan Menuju Ke Madrasah Binaan Saya Di Kawasan Jangkung Nawangan Ke Ma'arif Ma'arif Nawangan Yang hari ini Akan Akreditasi Nah Ini kiri Ini arah Jati Malang Ini sudah Kawasan Jati Malang Ini kawasan Jati Malang Dan Kita Kita Akan Segera Naik Naik Ke Puncak Gunung Ya Ini Jalur Ratanya Sampai Disini Ini Sudah Mulai Naik Yes Sudah Mulai Naik Ke Puncak Gunung Tuh Tuh Lihat Terus Ini nanti Jalurnya Naik Terus Berkelok Kelok Dari Jati Malang Sampai Ke Nawangan Mungkin Sekitar Berapa Ya Mungkin Sekitar Tiga puluh Ya Tiga puluh Kilonan Mungkin Ya Nah Ini Kita Nanti Akan Perjalanan Kesana Menikmati Jalan Yang Berkelok Tapi Bagus Ya Nah Ini Dusun Purwodadi Ini Mulai Banyak Perusahaan Kayu Yang Disini Nah Karena Banyak Perusahaan Kayu Lapis Ya Di Panjitan Itu Ya Ini Nanti Jalannya Akan Berkelok Kelok Seperti Ini Dan Sebentar Lagi Kita Desa Temon Ya Desa Temon Setelah Jati Malang Kita Akan Masuk Namanya Desa Temon Ya Jadi Pemirsa Ini Kita Sudah Masuk Kawasan Desa Temon Aduk Kawasan Desa Temon Jalannya Juga Masih Bagus Sudah Sudah Lebar Sudah Standart Jalan Provinsi Sudah Standart Ini Baru Di Aspal Pemirsa Baru Di Aspal Aspal Goreng Bagus Masih Baru Aspal Masih Baru Baru Lapisan Awal Nampaknya Karena Masih Basah Aspal Baru Pemirsa Desa Temon Ah Betul Itu Ada Alatnya Tuh Alatnya Disitu Aspal Baru Mantap Ya Ini Sekali Lagi Ini Masih Desa Temon Masih Desa Temon Dengan Aspal Nya Yang Baru Ini Pemirsa Lumayan Panjang Ini Yang Baru Perbaikan Untuk Yang Ini Baru Lapisan Pertama Ini Kalau Yang Tadi Sudah Lapisan Dua Jadi Sudah Nah Ini Ada Yang Sudah Sebelah Sudah Lapisan Dua Yang Sebelah Belum Bagus Jadi Nanti Diharapkan Jalur Pacitan Awangan Ini Semuanya Lebar Seperti Ini Sehingga Nyaman Karena Disana Ada Monumen Kebanggaan Indonesia Tidak Hanya Pacitan Tapi Kebanggaan Nasional Yaitu Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman Kawasan Pakis Senawangan Sana Sehingga Sangat Layak Jika Jalur Menuju Ke Wilayah Situ Itu Dibuat Yang Sebaik Mungkin Nah Ini Kita Sudah Masih Jalur Biasa Ini Artinya Belum Belum Ada Pelebaran Lagi Tapi Sebenarnya Kalau Lebarnya Sudah Cuman Aspalnya Yang Belum Belum Lebar Tapi Nanti Di depan Sana Juga Sudah Lebar Lagi Nah Jadi Mengingat Jalur Ini Juga Termasuk Dulu Merupakan Napak Tilas Dari Apa Itu Namanya Jalur Gerilya Panglima Sudirman Pada Masa Perang Kemerdekaan Perang Untuk Mempertahankan Kemerdekaan Bapak Sudirman Bergerilya Melalui Jalur Ini Ya Sampai Nanti Akhirnya Dipakai Sana Dipakai Senawangan Untuk Apa Mengatur Strategi Namanya Perang Gerilya Itu Masuk Ke hutan Hutan Itu Bukan Karena Takut Tapi Karena Memang Harus Mengatur Strategi Lalu Enggak Gitu Kita Mati Konyol Maka Pak Dirman Luar Biasa Dengan Strateginya Ini Alhamdulillah Akhirnya Kita Mampu Mempertahankan Kemerdekaan Yang Pada saat itu Belanda Berupaya untuk Mengadakan Agresi Yang kedua Untuk Kembali Menjajah Indonesia Ini Jadi Jalan Ini Bagaimanapun Jalan Yang Memiliki Nilai Sejarah Yang Tinggi Oleh Sebab Itu Sekali Lagi Sangat Layak Jika Jalur Ini Kemudian Harus Dibuat Yang Bagus Ya Lebar Sekaligus Apa Ya Itu Ada Semacam Kalau Nanti Wilayahnya Mudah Dijangkau Ke Monumen Itu Kan Masyarakat Juga Banyak Yang Akan Kau Sana Gitu Ya Oke Nah Ini Jalurnya Sudah Kembali Bagus Ya Kalau Tadi Ada Sebagian Yang Masih Belum Ada Pelebaran Ya Nah Ini Sudah Nyambung Lagi Dan Ini Masih Desa Temun Juga Pemirsa Jadi Desa Temun Itu Cukup Luas Ya Dari Tadi Bawah Sana Setelah Apa Tadi Jati Malang Kemudian Temun Temun Ternyata Luar Biasa Luas Juga Sampai Perbatasan Awangan Ini Nanti Temun Ini Desa Temun Dan Di Desa Temun Ini Juga Ada Waduk Ya Yang Di Sebelah Sana Nanti Kita Kita Lihat Namanya Waduk Rukul Waduk Rukul Memang Pasnya Mungkin Di Desa Karang Gede Cuman Kalau Dari Sini Juga Kelihatan Dari Temun Lalu Tadi Pasukan Seperti 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 Ini Ya Ini Kita Sudah Berada Di Puncak Ini Sudah Berada Di Puncak Seperti Ini Jalannya Pas Kecil Tapi Nanti Sebentar Lagi Lebar Lagi Mana Ini Ya Itu Sudah Mulai Tampak Di Sebelah Sana Apa Namanya Bendungan Bendungannya Kelihatan Di Bawah Sana Itu Namanya Bendungan Tukul Nah Ini Jalurnya Seperti Ini Di Si Ombak Ya Hati Hati Nah Ini Jalur Ini Betul Betul Ini Termasuk Yang Ekstrim Pemir Saya Karena Ini Di Sebelah Ini Langsung Jurang Dalam Sekali Ini Langsung Jurang Dalam Sekali Dan Nampak Di Sana Ada Bendungan Kupul Ini Jalurnya Seperti Ini Saya Bayangkan Dulu Jamannya Pak Dirman Mungkin Ini Istilah Istilahnya Betul Betul Di Pereng Itu Ya Karena Belum Dilebarkan Di Pereng Pereng Itu Nah Ini Seperti Ini Ini yang Betul Betul Jalur Yang Untuk Kawasan Menuju Kenawangan Ini Yang Seperti Ini Jurang 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 Oke Nah Ini Jalurnya Seperti Ini Luar Biasa Sempit Karena Sebelahnya Itu Tebing Batu Mantap Ya Luar Biasa Ya Ini Warung Warung Kopi Di Tebian Terus Nah Ini Kita Sudah Mau Masuk Kawangan Ini Perbatasannya Di Sini Nah Ini Kita Masuk Kesamatan Kawangan Bismillah Ya Ini Berada Di Puncak Ini Di Puncak Nawangan Tapi Seperti Di Bawah Tapi Aslinya Di Puncak Ini Kanan Kiri Jurang Ini Ini Dipas Di Pucuk Gunung Ini Kanan Kiri Ini Sebelah Kanan Seperti Ana Itu Nah Ini Kita Masuk Kawasan Pasar Mujing Kalau Tidak Salah Nah Ini Pas Pasaran Pemirsa Jadi Seperti Ini Jadi Kalau Pasaran Berarti Pasar Apa Legi Mungkin Pasar Legi Barangkali Ya Sekali Lagi Pasaran Ini Pasar Mana Pasar Ngereno Pasar Ngereno Desa Gundang Maha Bukan Ucing Ngereno Pasar Ngereno Desa Gundang Ini Pasaran Seperti Ini Pemirsa Jadi Meskipun Di Puncak Gunung Ya Tetap Ramai Orang Orang Berkumpul Saring Apa Ya Jual Beli Jual Beli Ada Jual Ada Yang Beli Datang Pula Sb Salah Pasar Ya Ini Desa Gundang Sekali Lagi Desa Gundang Nawangan Oke Ya Pemirsa Kita Masih Berada Di Nawangan Sudah Berada Di Nawangan Namun Belum Sampai Di Tujuan Tujuan Akhir Saya Nanti Di Desan Jangkung Yang Sudah Dekat Sebenarnya Dengan Pakis Baru Atau Monumen Jenderal Sutirman Ya Nanti Insyaallah Kalau Sempat Saya Akan Sekalian Ke Monumen Jenderal Sutirman Ya Mudah-mudahan Nanti Ada Waktu Oke S1 Ya Kita Masih Terus Berkelok-kelok Di Puncak Ini Di Puncak Kita Ini Sekarang Berada Di Puncak Di 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 Puncak Rumah Ini Kalau Lantai Lantai Berapa Ini Kalau Dari Bawah Sana Terus Sih Seperti Jalan Jalan Kalau Tadi Jurangnya Sebelah Kanan Sekarang Sebelah Kiri Gantian Oh We Peteng Di Hutan Zaman Dulu Kita Bayangkan Masih Gung Li Wang Li Wong Sekarang Masih Seperti Ini Tapi Ada Rumah Yang Mantap Ini Di Puncak Gunung Habis Keluar Hutan Langsung Rumah Rumah Masih Bangun Lagi Kita Masuk Desa Mucing Kalau Ini Bener Mucing Mucing Nawangan Berarti Sudah Dekat Dengan Kotanya Nawangan Jadi Pemirsa Ini Tadi Perjalanan Cukup Lama Yang Panjang Karena Darat Dari Pancitan Sampai Kenawangan Itu Sekitar Lima Puluhan Kilo Cukup Panjang Ini Desa Mucing Desa Mucing Kenawangan Itu Balai Desa Mucing Balai Desa Mucing Oke Lanjut Ini Pasarnya Pasar Mucing Pasar Mucing Lebih Sepi Karena Tidak Pasaran Kalau Tadi Dingundang Tadi Pasaran Rame Kalau Disini Pas Bukan Hari Pasaran Jadi Yang Sepi Juga Ini Termasuk Kotanya Nawangan Kotanya Nawangan Daerah Mucing Dan Sekitarnya Nah Ini Ini Kalau Pas Pasaran Rame Sekali Sini BRI Ada Tanjung Pinang Macem Macem Nah Ini Pasarnya Pasar Nawangan Kabupaten Pacita Nah Ini Ibu Kotanya Ibu Kotanya Kecamatan Nawangan Nah Di depan Situ Nanti Kita Juga Akan Sampai Di Apa Namanya Kantor Kecamatannya Nah Kalau Ini Balai Desa Nawangan Nah Depan Itu Adalah Kantor Kecamatan Nawangan Ini Dia Tuh Sana Tuh Ya Ini Pol Sek Ini Dulu KUA Tapi Sekarang Pindah KUA Pindah Di Depan Sana Nah Ini Pemirsa KUA Kecamatan Nawangan Nah Itu Dia We Ini Bangunan Dari SPSN Balai Nikah Kawan Kecamatan Ya Ya Dah Komplet Tidak Dua Ini Sisi Lain Ada Pemandangan Yang Unik Sawah Terasi Ring Di Puncak Gunung Di Puncak Gunung Tapi Tetap Masih Produktif Ya Di Depan Itu Juga Pertanian Teras Sering Teras Sering Sampai Atas Tuh Cantik Juga Nih Oke Jadi Di Atas Bukit Pun Kalau Misalkan Dijaga Kelestarian Alamnya Airnya Juga Tetap Mengalir Di Musim Kemarau Ya Tetap Bagus Karena Ini Musim Kemarau Sekarang Masuk Desa Tokawi Nanti Mujing Terus Tokawi Yes Itu Ini Jalannya Sudah Lebiar Sampai Dipakai Sana Sampai Ke Monumen Ini Sudah Lebar Seperti Ini Cuman Ini Saya Habis Pasar Tokawi Ini Tidak Arah Menuju Ke Apa Namanya Monumen Saya Ini Langsung Lurus Menuju Ke Madrasah Binaan Saya Namanya Desan Jangkung Nah Ini Jadi Kalau Ke Kanan Itu Sana Itu Ke Monumen Saya Ke Arah Jangkung Ini Jalannya Kecil Dan Sudah Mulai Banyak Yang rusak Pemirsa Ya Ini Ke Arah Jangkung Ini Mungkin Sekitar Tiga Kilonan Ya Masuk Ini Lumayan Ini Sudah Di Asfal Tapi Nanti Di Depan Sana Kemarin Saya Sudah Kesini Aduh Parah Ini Mulai Harus Hati Hati Sayang Tuh Jalanya Harus Hati Hati Enggak Enggak Seru Tuh Parah Parah Ini Parah Ini Hehehe Parah Ini Dalamnya Kayak Gini Mana Ini Bleh Kalau Panter Sedikit Enggak Seru Jelas Tuh Harus Hati Hati Pemirsa Jalurnya Kayak Gini Wuh Itu Ceru Banget Jok Matap Tetepan Dari Soal Alon Guys Ya Ini Jalan Hampir Sampai Di Tujuan Tadi Setelah Jalan Yang Rosak Parah Ya Tadi Harus Hati Hati Sampai Saya Enggak Berani Nyuting Tadi Tak Hentikan Nah Ini Kita Sudah Sampai Di Tujuan Yaitu Di MA Ma'arif Jangkung Ke Samatan Nawangan Yang Hari Ini Akan Ada Akreditasi Mudah Mudahan Berjalan Lancar Tanpa Aral Suatu Apapun Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah Mudah Asyihsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati